DPR khawatir carut-marut sistem manajemen rumah sakit Haji Jakarta akan menyebabkan rumah sakit ini kolaps. DPR pun meminta Kementerian Agama segera menyelesaikan permasalahan ini. Ditemui di Gedung Nusantara II, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang berpendapat, stakeholder terkait harus mengingat tujuan utama pembangunan rumah sakit Haji, yaitu melayani jamaah Haji dan masyarakat. Untuk itu, Marwan Dasopang meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan manajemen rumah sakit yang dinilai sudah mengebiri hak-hak pekerjanya. Marwan khawatir jika permasalahan ini berlarut-larut, rumah sakit Haji Jakarta bisa kolaps. Kita akan mendialogkan supaya rumah sakit Haji ini bisa terselesaikan dengan baik menjadi manajemen yang canggih, sehingga rumah sakit Haji ini menjadi andalan umat Islam. Kalau manajemennya bagus, tentunya karyawan akan melayani cukup baik. Ketua Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta, Arman Budianto, menyampaikan, Serikat Pekerja meminta Komisi 8 memanggil stakeholder terkait agar ada kejelasan status manajemen rumah sakit Haji Jakarta. Arman khawatir jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam melayani masyarakat. Ya, sebetulnya kan masalah status badan hukum rumah sakit ini memang bukan wilayah Serikat Pekerja gitu ya Mbak ya. Namun, secara tidak langsung ini menyentuh atau berimbas kepada kami pekerja gitu, terhadap kejelasan pekerjanya yang melayani masyarakat gitu. Amita dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.